Jadi kalau kita lihat dari fasa depannya ya teman-teman Dan ornamen-ornamen Nah, mau bahas ini dulu deh Ruangan yang membuat kita jadi lebih Ini adalah ruangan yang Oh iya ada ini juga loh Dan tetap dapet Sampai lantai telung Dikasih kursi yang model kayak gini Oke selamat sore ya teman-teman semua Ketemu lagi dengan aku Joshua Jedid Di channel Jual Rumah Murah SBY Kali ini Jedid mau ajak teman-teman semua Untuk jalan-jalan ya Masih di area Surabaya Utara Di daerah Suramado Tapi vibe-nya Surabaya Timur gitu ya Nah, ini ada rumah yang gede Dan menurutku unik ya Kenapa kok unik? Soalnya banyak hal-hal di dalamnya Yang membuat kita tercengang ya Kita membuat kita merasa wow-wow-wow gitu Oke, nah sebelumnya Ini adalah rumah dari developer yang sama Di Perum Pratama Jadi ini lokasinya di daerah Kalilom Kalau teman-teman tahu Kalilom ini dekat ke Suramado Dekat ke Tambak Wedi juga Terus di daerah ke Dending Tepatnya ya Jadi waktu masuk ke sini Kita harus lewat gang ke Dending dulu Baru kita bisa sampai ke lokasi Nah, untuk akses yang lain Ini dekat ke Mer Dekat ke Surabaya Pusat juga Kalau kita tahu jalan kembarnya Suramado itu Kalau kita lurus sedikit Sudah ke area DERA, TP Rumah Sakit Apa namanya? Lusada Utama dan lain-lain Jadi dekat ke Timur, dekat ke Pusat Dan masih bisa buat kita refleksibel lagi Nah, di area depan rumah ini Ini row jalannya 6 meter teman-teman Jadi bisa 2 mobil Kalau kita bisa lihat Mobil di depan sana warna putih Nah, itu ada 1 mobil Sebelahnya masih bisa dilewatin lagi Jadi 2 mobil Untuk row jalannya Tapi tenang aja teman-teman Rumah di belakang kita ini Yang mau kita review ini Ini juga 2 mobil teman-teman Karpotnya ya Meskipun lebar 5 Jadi ukurannya ini 5 x 17,2 Meskipun lebar 5 Tapi bisa untuk 2 mobil Oke, yuk kita langsung masuk ke sini Jadi kalau kita lihat dari fase depannya ya teman-teman Ini minimalis Tapi ada American-nya dikit ya Dari pintu-pintunya Dari kusen jendelanya Nah, ini Salah satu desain yang oke juga Untuk kita kaum millennial Jadi ngerasa Kayak kita tuh lagi di cafe gitu ya Nah, ini oke Waktu depannya Terus gak terlalu apa ya Banyak pattern-pattern yang ditimbulkan Jadi cuma garis-garis kotak-kotak Minimalisnya dapat banget Nah, kebetulan ini ada 4 teman-teman Ada 4 rumah yang dijual Tapi yang satu ini ready Yang belakang kita ini Yang sebelah kanan ini sudah ke sold gitu ya Sudah sold ya Belinya inden Nah, ada 2 yang inden juga Jadi kalau teman-teman nanti Mau ada sedikit request Bisa ambil yang inden Kalau teman-teman betulnya yang cepat Bisa ambil yang ini Oke Yuk kita ke sebelah sini Ini dari jalan gang Naik ada sekitar 10 cm-an ya teman-teman Gak terlalu tinggi Tapi gak banjir Tenang aja Disini juga Ini habis hujan Dan gak banjir Cuman mengendang Dikit-dikit aja Nah, di area carport ini Nah, ini gue wede ya Sama di kayak tambah wede Sebelumnya Area carportnya Lebarnya 6 sih Ini lebar 5 Dan dapat 2 mobil juga Di area carport ini Juga disediakan Stop kontak Untuk sanyo Ada keran juga Terus ada Septic Tank Di bawah sini Ya, di bawah sini Betul Jadi Apa namanya Untuk Masalah kebersihan Air Masih tetap terjaga Oke Yuk kita ke sebelah sini Nah Karena besar teman-teman Di bangunan dalamnya Jadi mungkin kita Gak ke bagian teras ya Tapi kalau teman-teman Nanti Mau nutup disini Kanopi Terus ditambah teras Sendiripun It's oke Jadi masih bisa Di eksplor Di area depan ini Masih bisa Ya Tapi kalau teman-teman Pengen Ya wis Kayak gini aja Lebih homey di dalam It's oke juga Jadi teman-teman Tinggal bawa tamunya Langsung ke dalam Oke Yuk Let's go Kita masuk Oke selamat datang Di ruangan pertama Ya ini Goede Pol Gitu ya Mewah Pol Dan Minimalis Pol Kalau jadi dibilang Ya Rumah ini harganya Nanti dulu Kita bahas dulu ya Jadi jangan Skip videonya Sampai terakhir Untuk dengan harga Segitu Teman-teman Bisa dapat rumah Segini Menurutku Rumah Dengan harga Segitu Yang paling worth it Ya Nanti bakal jelasin Harganya berapa Sekarang kita lagi ada Di ruang tamu Ya ini Super-super Duper Super-duper Triple Loss Jadi keliatan lebih besar Apalagi Selingnya ini tinggi Sekitar 4 meteran Dan Ornamen-ornamen Di selingnya ini Membantu juga Membuat rumah ini Jadi lebih unik Jadi Pelafonnya Selingnya kita bisa Lihat ini Gak biasa Banyak Variasinya Banyak Apa ya Mainan-mainannya Yang bisa kita lihat Dari atas Dan mereka pakai Warna yang sama Kayak kusen depannya Yaitu warna hitam Jadi Menambah Kesan lebih Strong Lebih bold Di sekelilingnya Juga sudah ada Lampunya Jadi kayak cantik Kita gak perlu Dekor-dekor yang Lebih ribet lagi Oke Nah ini Ruang tamu Ruang keluarga Ini loss Kayak letter L Gitu teman-teman Ini sebelum kita kesini Kita ke area Yang sebelah kanan dulu Jadi waktu masuk Di sebelah kiri ini Kita masuk Kita ngadep ke tangga ya Sebelah kiri ini Ada toilet Untuk tamu Ya Untuk tamu Dan untuk pribadi Lebih tepatnya Karena di rumah ini Ada tiga kamar tidur Dan dua kamar mandi Jadi Satu di bawah Dan satu di atas Kamar mandinya Untuk kamarnya Satu di bawah Dan dua di atas Nah ini adalah kamar mandi Yang bisa dipakai Untuk kamar Atau mungkin Untuk tamu juga bisa Nah Kamar mandi ini Nah ini Nyambung juga Sama depannya ya Minimalis juga Lantainya Ini keren kok Ini Bali Lantainya Keramiknya Terus Tinggi juga Teman-teman Sudah keramikan pinggir-pinggirnya Keramik 60-60 ya Warna coklat Krem gitu Ada corak-corak Marmernya Dan juga ada Toilet duduk Jadi untuk tamu Untuk pribadi Ini sudah bagus Kualitasnya Oke Sebelah kiri ini Ini ada Bawa tangga Biasa Bisa kita pakai Untuk penyimpanan Karena ini dekat Sama area depan Mungkin bisa dipakai Untuk menyimpan Jaket Helm Sepatu Tas Tas di atas Sepatu Sandal Payung Bisa seperti disini Jadi Gak usah khawatir Tempat penyimpanannya Oke Nah Mau bahas ini dulu Yang bikin kayak Cafe adalah Jendelanya Ini apa ini Oh geser Ya segitulah ya Eh Besok fam Ya segitulah ya Pokoknya ini Jendelanya geser Nah ini Bikin lebih kayak American Bolt Trong Masuk kesini Kayak cafe nih Nah Tapi ada Ruangan yang Membuat kita jadi Lebih Kayak cafe Paul Oke Tapi sebelum ke ruangan itu Kita ke area sini dulu Jadi ini adalah Kamar pertama Di lantai satu ya Kamar nomor satu Di lantai satu Nanti kedua ketiganya Di atas Mereka tetep pakai Konsep yang sama Jendelanya mereka Kasih banyak Jadi Apa namanya Udaranya tetep bisa masuk Ya Dan konsepnya mereka juga Sama kayak di depan Jendelanya Hampir atas-atas sama Jadi Lebih keliatan Millenialnya Boltnya Strongnya Kelihatan Pintunya pun juga Warna hitam Teman-teman Jadi Lebih masuk Gitu ya Nah untuk listriknya sendiri Ini juga sudah ada Listrik biasa AC Oh sudah ada Jadi Apa namanya Sudah tinggal masang-masang aja Kita gak perlu ribet Oke Yuk Setelah dari kamar Ini ruangan los yang tadi ya Nah ini Adalah ruangan yang buat kita Oke Model-model cafe Wena pol Nah kalau teman-teman Mau beli rumah ini Sudah termasuk juga Kitchen setnya Dan meja barnya Jadi kalau teman-teman Gak mau beli Meja makan dulu Ini juga sudah bisa Dikasih kursi Kita makan disini Juga langsung bisa Oke Nah dari Main floornya Ke area dapur Kitchen ini Ini dibedakan Agak turun sedikit ya Dan lantainya Agak kasar Ini warnanya Coraknya kayu Coklat gitu Nah ini salah satu Rumah yang worth it juga Dengan harga yang Under 1M Tapi teman-teman bisa dapetin Rumah semewah ini Dan juga Gratis kitchen set Yang minimalis Kayak gini Terus atasnya ini Juga ada Kayak spandek Bening gitu Jadi Apa ya Scalvepol Air hujannya tetap bisa kita Dapat aksennya Dari spandek tadi Tapi gak muncret ke dalam Nah ini tips juga Buat teman-teman Jadi bisa pakai spandek Yang bening Oke Pem GCR sebelah sini Aku mau ke sana Nah Kalau kita tahu Perumratama Lihatlah Maksudku adalah Seperti ini Mereka kan yang di rumah lain Menyediakan Sudah top table Beton kayak gini Corcoran Nah Kabinet bawah itu kayak gini Jadi gak nambahnya itu Gak banyak-banyak Daripada Ada kan developer Yang gak nambahin dapur Nah bikin dapurnya Corcoran kayak gini aja Berapa Kalau misalkan kita mau Pakai multi-plag Kayak gini Nah Itu lebih mahal lagi Jadi teman-teman Tinggal nambahin bawah ini Ini pakai HPL juga Dan sudah ada Tempat sendoknya Ya Jadi garek Lebak-lebak Lebak enak Buat piring Terus atasnya Ada kabinet atas Nah Ini buat piring Mantep Oke Nah Ini teman-teman Bisa langsung dapet Jadi bisa masak Disini bisa taruh makanan Bisa untuk meja makan Oke Nah di area yang sebelah kanan ini Ini adalah area taman Yang Ya bisa kita manfaatkan Taman ya pastinya Ya bisa kita lihat sekarang Atau mungkin Kalau teman-teman Pengen lebih Berfungsi lagi Sebagai service area Pun juga bisa Kenapa Karena sudah disediakan Stop kontak Di sebelah sana Dan juga keran Jadi Masuk keluarnya air Terus Segala yang diperlukan Untuk mesin cuci itu Sudah ada semua Tapi menurutku ini Imbang ya Antara indoor Dan outdoor Kita tetap bisa dapet Enaknya hujan Galau Hujan Wah Pamiya juga galau Ini tidak boleh galau Oh iya Ada ini juga Ada rak-rak Kabinet Atas sebelah sini Nah Ini juga bisa kita kasih Iyasan-hiasan ya Kalau foto enggak Kalau foto Luang tamu Cuman Mungkin lebih Kayak Miniatur-miniatur Makanan Ini oke banget Oke Gimana Di lantai 1 Banyak hal yang Menyenangkan Yang kita mau ulik Ada kitchen set Ada jendela Yang Kusen-kusen jendela Dan pintu yang Super millennial ini Ceiling yang tinggi Dan banyak mainannya Jadi Untuk harga Di bawah 1M Masih bocoran Jangan di skip videonya Ini ke Warren Paul Teman-teman Sangat worth it Untuk kita tinggali Yuk kita langsung Ke lantai 2 Let's go Oke sekarang kita ada Di lantai 2 Seperti yang sudah Dibilang tadi Lantai 2 ini Ada 2 kamar ya Tapi dua-duanya Enggak punya Kamar mandi Dalam Jadi kamar mandinya Di sebelah kanan ini Untuk sharing bersama-sama Tapi ada yang Lebih kecil Dan juga ada yang lebih besar Oke kita ke yang lebih kecil dulu Nah ini ukurannya Sekitar 2,5 x 3 meter Tapi tenang aja Ceilingnya ini tinggi Dan tetap Dapat jendela yang bisa Lihat ke Belakang Masih ada tanah kosong Sirkulasi udara oke Cahaya juga masuknya Juga banyak Instalasi juga Sudah ada semua Sama kayak kamar di bawah Dan kamar di samping Yuk kita cek juga Kamar sebelah Ini adalah kamar utama Kenapa? Karena ukurannya Paling besar Daripada semuanya ya Ini 2,5 x 4 meteran ada Jadi memanjang gitu teman-teman Tapi Emannya mungkin Enggak ada kamar-kamar di dalamnya ya Jadi Kalau mau dibangun Yang di depan sini Mau dibangun kamar-kamar di dalam sendiri Itu oke Ini di Tutup kamar mandi dalam yang panjang Jadi ini bisa buat Kamar utama yang Lebih nyaman lagi Oke Sama juga Dapat view belakang Nah view belakang ini Juga kedapatan rumah Sama orang Sampai lantai telung Keren loh Oh atau kos-kosan ya Gak ngerti sih Oh iya Biasanya bawa garasi Atas rumah-rumah Oh iya bener-bener Nah itu teman-teman Dengerin kata Fami Kalau beli Mau beli mobil Cediain garasi dulu Oke Nah ini sama juga ya Speknya sama-sama teman-teman Ada stop kontak Untuk listrik Untuk AC Tinggal masang-masang Oke Jadi standar Dari bawah sampai atas Nah di depan sini Ini adalah Area yang bisa kita gunakan Untuk Ruang keluarga Lebih private lagi Atau mungkin kita mau pakai ini Sebagai Mini studio Untuk bikin konten Nah bisa Mau kita pakai Untuk nonton film Disini dikasih layar Bisa juga Karena ini Ukurannya besar Hampir Sekitar 4,5 x 3 meter Jadi ini Semacam tempat berkumpulnya Penduduk-penduduk atas Nah kita bisa bahas juga Ini di atasnya Sealingnya Nah ini Mainan Sealingnya ini keren juga ya Jadi gak boring Ketika kita masuk ke rumah itu Gak cuman ya Wiss mek flat Mek apa namanya Sealingnya ya Wiss mek lurus Gitu-gitu Tapi mainan dari Yang dikasihkan developer Perumat pertama Ini Unik ya Ada 3 3 part 1, 2, 3 Yang Metri semua Atau double ceiling Tapi gak Gak jadi satu Ya Jadi membuat kita Merasa lebih Apa ya Enjoy dan playful Disini Oke Nah kita beralih Ke kamar mandi Yang di area atas Ini sama aja Teman-teman Yang sama kayak bawah Persis Ya Ini ada Toilet duduk Ada shower Juga Jindinya juga Kerami Jadi Minimalist Dapet American-nya dapet Bold-nya dapet Millenial-nya juga dapet Oke Nah kita beranjak Ke area yang terakhir Yaitu area Balkon Oke Sik basah Aku tak mencopot Kaos kaki lagi Nah ini salah satu tipsnya Juga teman-teman Supaya balkonnya Kita gak basah Mungkin atasnya Nanti dikasihkan opi Sedikit gitu ya Supaya nanti Airnya gak Mencerat Atau masuk Kesini Sehingga Waktu kita ngobrol Atau menggunakan Balkon ini Ini juga tetap Kering Nah Ini balkonnya Menurut Jindinya besar Untuk ukuran 5 Ini paling 4 meter Panjangnya 4 meter Yang 1 meter tadi Dipakai untuk Kamar mandi Jadi Sudah dapet lampu juga Teman-teman Polet lampu Siap Hulipol Jadi Gak perlu Ribet-ribet Nah ini balkonnya Cukup besar Bisa dikasih Beberapa kursi Atau masih Mau dikasih Apa Bank Bank bed Kok bank bed Bank bed lah Ikut Sing Lepas 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 Apa sih jeninya Taruh gambarnya Ngertikan maksudku Dikasih kursi yang model Seperti ini Tara Bisa disini juga Mau dikasih Rumput sintetis Jadi lebih Cozy Bisa juga Desain kafe Seperti ini Dapet lampu Dikasih sintetis Keren Tambah kanopi Jadi tempat Kungkung Alem-alem Gak perlu ke kafe Ini oke Kita bisa lihat Pemandangan dari depan Nah kebetulan di depan Jualan teman-teman Jadi Teman-teman kalau beli apa-apa Menak Jalan Segala kebutuhan Ada di sana Oke Yuk kita ke bawah Nah untuk Suratnya sendiri teman-teman Ini sudah SHM Ada IMB nya juga Jadi buat teman-teman yang Mau KPR Sangat bisa Sangat welcome Akan jadi bantu Sampai nanti Serat terima rumahnya Terus Untuk Listriknya Ini 2200 Dan juga Airnya sudah PDAM Jadi Untuk listrik Air Sudah aman Dan rumah ini Hadap ke selatan Jadi dingin Banyak dicari orang Oke Jadi Tak jelasin lagi Kelebihan dari awal Rumahnya sudah ready Terus Gede Kelihatan gede dari awal Carportnya ada dua Desainnya oke Pol Banyak Aksen-aksen Millenial Dan Amerikannya Dapat kitchen set Dan meja bar Sama kayak yang di belakang itu tadi Terus Apalagi kamarnya Banyak Tinggi Sealingnya oke Dan ini ada di Surabaya Harganya Cuman 800 jutaan Jadi Cepet-cepetan Teman-teman Tinggal Tiga unit Satu unit ready Dan dua indent Kalau teman-teman Pengen request Dikit-sedikit Bisa ambil yang indent Kalau pengen rumah yang cepat Ini aja sudah cukup Ambil yang ready Jadi Cepetan teman-teman Kontakt jadit Kalau teman-teman Butuh info Menang rumah ini Langsung kontak Nomornya jadit Nomornya ada di bawah sini Kling gitu ya Dan jangan lupa Untuk like Comment dan subscribe Channel Jual Rumah Murah SBY Supaya teman-teman Bisa ke bagian info terkini Terbaru tentang rumah-rumah Murah dan bagus Yang ada di Surabaya Oke Jangan lupa juga Nyalain loncengnya Dan share ke teman-teman Keluarga Kerabat Saudara Semuanya deh Pokoknya Sa Entaro Jagat Raya Indonesia Gitu ya Oke thank you Sudah nonton video ini Teman-teman Semoga Teman-teman juga bisa Dapat referensi baru Tentang rumah Dan see you In our next video Bye-bye And let the colors ring Turn the shit way too And our words into Future reality Cause you and me And let the colors ring